Sampai jumpa di video selanjutnya. San Jose, yang dikenal sebagai galeon atau kapal bergeladak besar dan bertingkat, dengan 64 meriam, tenggelam bersama sekitar 200 ton emas, perak, dan permata yang berada di dalamnya. Harta karun San Jose saat ini diperkirakan senilai 17 miliar dolar Amerika atau sekitar 244,7 triliun rupiah. Pemerintah Spanyol mengeklaim San Jose adalah kapal milik negara Spanyol ketika ditenggelamkan. Sehingga sesuai konvensi internasional, Spanyol masih memiliki hak untuk semua yang ada di dalamnya. Sementara, sebuah kelompok pribumi di Bolivia, bangsa kara-kara, juga mengklaim harta karun dalam kapal San Jose. Mereka beralasan Spanyol memaksa nenek moyang mereka untuk menambang sebagian besar harta yang dibawa kapal San Jose pada abad ke-16. Terbaru, dikutip dari laman Life Science, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022, pemerintah Kolombia juga menyatakan berhak atas harta karun dalam bangkai kapal San Jose. Melalui surat keputusan Presiden, Kolombia meminta semua pihak mengembalikan harta karun yang berasal dari kapal San Jose. Harta karun San Jose sudah menjadi perbincangan sejak 100 tahun terakhir. Pada awal 1980-an, sebuah perusahaan Amerika Serikat bernama Cicer Armada mengeklaim telah menemukan bangkai kapal San Jose. Mereka mengusulkan kesepakatan kepada pemerintah Kolombia untuk berbagi harta karun itu. Namun pemerintah Kolombia menolak memberikan izin untuk pengangkatan kapal karam itu, dugatan perusahaan itu akhirnya dibatalkan di pengadilan Amerika. Pada tahun 2015, pemerintah Kolombia mengumumkan bahwa angkatan lautnya telah menemukan bangkai kapal San Jose di lokasi yang berbeda. Menurut BBC, Kolombia mengeluarkan undang-undang pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa semua bangkai kapal di perairannya adalah bagian dari warisan nasional negara Kolombia. Pemerintah Kolombia memperkirakan ada sekitar 1.200 bangkai kapal sejenis di perairan wilayahnya. Kapal San Jose ditemukan terbaring di dasar laut sedalam 600 meter dan diperkirakan dibutuhkan biaya 70 juta dolar Amerika atau lebih dari 1 triliun rupiah untuk mengeksplorasi harta karun di dalamnya.